Memiliki rumah sendiri menjadi salah satu hal yang diimpikan banyak orang. Bukan cuma mereka yang sudah berumah tangga saja, kamu yang masih berusia produktif pun juga bisa memiliki rumah idaman, salah satunya melalui kredit kepemilikan rumah, KPR. Namun yang harus kamu ketahui, memilih KPR itu bukan sekadar melihat rumah, pengembang, dan tanda tangan kontrak jual-beli dan KPR. Ada strategi khusus yang harus jadi pertimbangkan ketika memilih KPR. Nah, buat kamu yang mau membeli rumah secara KPR, yuk ketahui beberapa poin penting berikut. 1. Besarnya plafon kredit Sebelum menghitung simulasi KPR dan mengajukannya, hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah mengenai besar plafon kredit. Cari informasi berapa dana yang dibutuhkan untuk memudahkanmu dalam memilih bank yang tepat. Termasuk berapa besaran limit pinjaman atau plafon yang diberikan bank. 2. Lama proses pengajuan Ketahui juga berapa lama proses pengajuan berlangsung. Umumnya proses pengajuan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Untuk itu penting banget untuk menanyakan lebih dulu, berapa lama proses yang dibutuhkan saat pengajuan. Maka dari itu, ada baiknya kamu memilih bank dengan proses pengajuan yang cepat. 3. Masa pinjaman KPR Ini adalah salah satu hal yang juga mesti kamu pertimbangkan ketika mengajukan KPR. Jika kamu berusia 21-40 tahun dan ingin memiliki hunian idaman, bank bisa memberikan masa pinjaman KPR 15 hingga 30 tahun. Jika kamu ingin memperpanjang masa tenor kredit, tentunya dapat mengurangi besarnya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. 4. Fitur tambahan Saat ini sebagian besar bank memberikan fasilitas tambahan pada produk KPR, guna membantu para pemohon kredit. Seperti kredit multiguna yang dapat kamu gunakan untuk renovasi rumah, serta penambahan limit KPR. 5. Penghitungan suku bunga Ingat, jangan langsung tergoda memilih suku bunga yang rendah. Pastikan kamu benar-benar mengetahui cara penghitungan suku bunga sebelum memutuskan memilih KPR, flat, annuity, effective, nah, Kamu dapat meminta simulasi tabel cicilan untuk menunjukkan besarnya cicilan bulananmu dan sistem suku bunga yang digunakan. Apakah suku bunga tetap, fix, atau suku bunga mengambang, floating, suku bunga tetap, fix, adalah suku bunga yang dipatok pada tingkat tertentu selama masa kredit. Sedangkan suku bunga mengambang, floating, merupakan suku bunga yang didasarkan pada suku bunga di pasar uang domestik maupun internasional. Itulah strategi khusus yang harus jadi pertimbangkan ketika memilih membeli rumah dengan sistem KPR, semoga bermanfaat sebelum terombang ambing di lautan, hanya karena salah memilih KPR dengan sistem suku bunga tetap, fix, atau sistem suku bunga floating, suku bunga yang mengambang. Terima kasih telah menonton!